Intro Ya terima kasih yang masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa DPD Partai Gerinda Aceh melantik dan juga mengungkuhkan pengurus Dewan Masukami Pimpinan Daerah Ataupun DPC Gerinda Aceh Besar pada selasa 15 Januari 2018 di Hotel Hijrah Lambaru Kejamatan ingin jaya Pengukuhan pengurus Gerindra Aceh Besar ini dilakukan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Aceh T.A. Khalid Dalam kesempatan ini T.A. Khalid melantik Hawari dan Kuhubi El Risaltoa Masing-masing dilantik menjadi ketua dan sekretaris serta jumlah ketua bidang lainnya T.A. Khalid yang juga dikenal sebagai pengusaha Aceh Besar ini Menyatakan akan siap memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto di pemilu 2019 yang akan datang Hawari mengaku sangat yakin amanah kepemimpinan Indonesia ke depan Yaitu sosok yang paling ideal adalah Prabowo Pasalnya selain tegas, Prabowo juga dinilai mempunyai visi konkret dalam membangun Indonesia yang lebih baik ke depan Targetnya seperti yang tadi Kalau orangnya baik, banyak pun lebih senang Tapi kalau tidak baik, satu pun tidak perlu Nah, itu yang ingin saya Tapi insya Allah mungkin semuanya sama-sama memikir untuk rakyat Sementara itu terkait dengan Pilek 2019, seluruh kader juga diminta agar dapat mempersiapkan diri Agar dalam pemilu nantinya dapat memperoleh hasil yang maksimal Menurut sekretaris Gerindra Aceh Besar, Kuhubi El Risaltoa Dalam Pilek 2019 nanti, Gerindra menargetkan satu fraksi atau lima kursi di DPRK Oleh sebab itu, seluruh kader diminta agar dapat bekerja ekstra Agar dapat meraih suara maksimal dengan harapan setiap dapil Mampu meraih satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Mereka dapat bekerja maksimal sesuai daerah mereka masing-masing Dan dapat menampanyakan atau mengabarkan bahwa Gerindra ini adalah partai yang berbeda dari yang lain Kita suatu partai gerakan Dan kita disini bukan sebagai petugas partai, tapi pejuang partai Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, khususnya Aceh Dan kita berkenal beraget kita di Aceh Besar Masyarakat Aceh Besar harus lebih maju dari yang dulu, makmur dan sejati Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Aceh, Tia Khalid Dalam sambutannya di depan ratusan tamu undangan, kader dan simpatisan partai Mengajak semua pengurus untuk menjaga kekompakan dan soliditas Menuju Pilek dan Pilpres 2019 Karena menurut Tia Khalid, Pilek penting, tapi ada yang lebih penting lagi di 2019 Yaitu bagaimana semua kader dapat bekerja dengan niat ikhlas untuk memperbaiki Indonesia Dengan menghantarkan Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Depemidu yang akan datang Harapan kami, mereka dapat bekerja maksimal Agar calut Gerindra ke depan betul-betul orang yang berkualitas Dan punya kapasitas dan berakhlat Orang baik Karena kita perlu seperti saya sampaikan tadi Kita perlu orang cerdas yang baik Kita perlu orang ikhlas yang cerdas Jadi karena perjuangan Gerindra, perjuangan kita semua, keinginan kita semua Negara ini harus bisa berubah Jadi harus butuh orang-orang yang berani Punya kecerdasan, punya kemampuan, dan punya akhlak yang baik Dalam acara ini juga turut dikukuhkan pengurus anak cabang Partai Gerindra Sekopaten Aceh Besar Juf Rizal dan Faisal, Aceh TV